Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan bantuan hibah satu unit mobil perpustakaan kepada pemerintah Kota Sukabumi. Selain mobil, Kota Sukabumi juga menerima bantuan 1.200 eksemplar dari 600 judul buku. Anggota DPR RI dari fraksi P3 Reni Merlinawati menyerahkan bantuan kendaraan tersebut untuk dijadikan sebagai armada operasional perpustakaan keliling. Menurut Reni, bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan untuk perpustakaan serta lembaga pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Bantuannya berupa satu unit mobil untuk dijadikan sebagai perpustakaan keliling serta ribuan buku. Di samping itu bantuan untuk sektor pendidikan juga diberikan untuk krehabilitasi fasilitas pendidikan. Ya tentu kalau dari hulu komisi 10 yang merupakan mitra perpustakaan nasional kita selalu mendorong mulai dari peningkatan serana-perasarana perpustakaan sampai kemudian program-program progresif dan juga termasuk program-program rutin mulai dari bantuan perpustakaan untuk desa-desa kemudian bantuan perpustakaan untuk daerah-daerah 3T kemudian peningkatan standarisasi kualitas pustakawan gitu ya sampai kepada bantuan-bantuan untuk perpustakaan-perpustakaan daerah gitu salah satunya ya bisa berupa mobil, bisa berupa buku gitu itu yang saya lakukan di komisi 10 sebagai fungsi anggaran kami gitu Sementara itu wali kota Sukabumi HMU Raj menjelaskan mobil perpustakaan dan buku tersebut sangat bermanfaat bagi warga kota Sukabumi terutama bisa meningkatkan minat baca bagi warga masyarakat tidak itu saja, bantuan juga untuk menunjang kekelancaran dan keberhasilan sekaligus memaksimalkan literasi masyarakat Sukabumi sebagai kota literasi Terima kasih